musik panggil lagi insyaallah ada dengan Pak Anies oke gak ada gak ada Pak Anies itu menang menjadi gubernur karena melawan Basuti Cahaya Purnama Cino Kristen kalau misalnya beliau melawan sesamanya sesama Jawa Islam belum tentu coba aja dicoba lagi nyalan gubernur ya etika moral seorang pejabat itu yang paling utama segala-galanya itu adalah mengenai penggunaan uang negara kalau Pak Anies itu gak ada etika moralnya gak ada sama sekali karena budgetingnya Ahok di tangan Pak Anies Inalilahi oleh sebab itu maka karir politik Pak Anies ikut Inalilahi bersama Inalilahinya eh budgetingnya Ahok tuh ya sedikit bocoran ini dari leluhur Nusantara yang sudah dibuatnya kecewa terus lagi apa itu itu bahas rakyat Ahok Cina Kristen jadi gubernur balik kota dibuka warga bebas keluar masuk datang membuat pengaduan secara langsung head to head Pak Anies terus lagi Ahok Cina Kristen apa itu ke polpen 50 juta duitnya enak lu etika moral yang sangat keren yang dibutuhkan kayak jelata itu yang kayak gitu jadi kalau sama preman maling duit negara seorang usaha ngangguh sopan santun Pak Anies William Ibon PIE nih udah gitu TGUPP jadi untuk Pak Anies etika moral mengenai penggunaan duit negara itu terkait TGUPP saya cuma bisa bilang Astaghfirullahaladzim na'undubillahi minggalik innalillahi wa inna ilaihi roji'un semua orang dihadirkan Tuhan ke dunia ini ada gunanya termasuk Pak Anies Basudan monggo silahkan menarasikan apapun sesuka hati kalian tapi kalau kalian menarasikan penjegalan itu tidak tahu itu kelewat batas memang berat jadi presiden Anies pun gak lolos jadi presiden betul Anies itu gak mungkin lolos jadi presiden ya karena apa karena disitu dia kinerjanya buruk gak bagus ya selama lima tahun aja dia menjabat aja jadi gubernurnya udah kelihatan rekam jejaknya itu sangat buruk sekali amburadol amburadol ruwet semraut ya banyak masalah ditinggalkan di Jakarta apalagi tersandung masalah di KPK itu epon mulai itu kan kan penyelidikan tinggal penyidikan jadi tersangka ya tunggu aja memang berat sekali tuh ya untuk menguasai Indonesia 37 provinsi aja gak akan bisa itu si Anies itu bisa hancur negara Indonesia diserahkan kepada dia apalagi tuh Anies itu ya kepanjangan tangan bohir putusan cendana ya sama Prabowo itu salah satunya ya Ganjar punya sikap Anies Kadirnya mencari aman betul Pak Ganjar tuh mengeluarkan sikap itu gentleman itulah jiwa kepemimpinan dia 10 tahun menjadi gubernur kepala daerah dipilih rakyatnya Jawa Tengah itu coba kenapa dipilih 10 tahun jadi gubernur ya karena itu rakyatnya sudah merasakan kinerja Pak Ganjar itu seperti apa beda dengan Anies ya cari aman dia itu ya ngumpet ya tidak berani mengeluarkan statement menolak Israel itu tidak berani kalau dia berani mengeluarkan statement ya menerima kedatangan Israel wow didemo lah berjilid-jilid sama itu HTI FVI 212411 pasti di demo dia itu itulah permainan politik orang itu ya untuk memenangkan Anies mak jreng 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 mak jreng halo pak bewok anda masih ingat sumpah anda kami rakyat Indonesia yang sudah merasa dihianati oleh kader wakil kader dari partai anda kami menuntut anda untuk melaksanakan sumpah anda bahwa anda sudah bersumpah kalau diantara kader anda ada yang korupsi maka anda akan membubarkan partai Nasdem ingat 8 triliun bukan uang sedikit kami sebagai rakyat sangat marah cepat laksanakan sumpah anda saya sangat khawatir saya sudah hilang kepercayaan kepada partai anda ternyata kader partai anda ternyata sangat serak tega mengkhianati rakyat mak jreng apa kabar dengan calon cawapres anda apakah bisa dipercaya kami sebagai rakyat mendukung pengesahan undang-undang perampasan harta para koruptor kami tunggu sumpah anda Pak Bewok untuk membubarkan partai Nasdem ingat anda sudah mengkhianati rakyat banyak rakyat yang menunggu kemajuan Indonesia menunggu keberhasilan Indonesia melalui para wakilnya tapi ternyata kalian mengkhianati kepercayaan rakyat ingat sumpah anda Bewok tunaikan sumpah anda untuk membubarkan partai anda dreng bye bye baik sahabat sekalian tadi kita menyaksikan satu video video pertama tadi bagaimana seorang ibu yang coba dibujuk menunggu tim sukses dari Anies Rosvedan dan ibu ini sepertinya menolak keras dan beliau mati-matian menolak Anies Rosvedan karena beliau masih percaya teguh pada Jokowi dan juga tentunya kepada orang yang ditunjuk oleh Jokowi yang akan melanjutkan karyanya di Indonesia ini dan ketika diupayakan untuk dibujuk sedemikian rupa ibu ini tetap bersih keras dan menentukan sikapnya bahwa ia tidak sudah tidak percaya lagi tentang Anies Rosvedan itu dan hal itu terlihat seperti agak lucu karena belum pilpres saja sudah seperti ini ada upaya bagaimana caranya untuk membujuk rakyat dan mengarahkan untuk bisa memilih siapa dan ini tim sukses Anies sepertinya terlalu kekanak-kanakan dan sangat-sangat kurang beretika kalau sampai dengan cara memaksa seperti ini kemudian di beberapa video lainnya bagaimana para ibu yang dengan kompak dan sepakat menentukan sikap untuk tidak mendukung Anies Rosvedan dan hal ini kita menyaksikan dari beberapa ibu yang menolak tegas baik itu kepada Anies Rosvedan secara langsung maupun para pendukung Anies Rosvedan yang dengan caranya tersendiri mempromosikan atau mengendorse Anies Rosvedan tersebut dari para ibu tadi kita mendengarkan bagaimana mereka menjelaskan secara baik kenapa mereka tidak memilih Anies Rosvedan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!